Hai matulahi wabarakatuh disini saya mau mereview tentang cara pemasangan batok replika R25 mini custom ya di sini saya mau menjelaskan yang pertama lampu-lampu lampu-lampu itu saya sengaja ganti pakai apa namanya pakai LED tiga mata ini LED tiga mata sama apa namanya sama insting disambung sama ke insting itu disambung ke apa namanya ke lampu senja ya ini di sini nggak ada memang nggak ada tutupnya jadi saya pakai langsung aja pakai mur pakai apa namanya lampu LED LED satu mata ya Nah ini dia batoknya dari tampilan dari depan ini lampu LED yang tadi saya jelaskan ini tampilan dari depan tampilan dari depan untuk batok saya potong sedikit ya ini potong sedikit karena mentok ke beriket apa mentok beriket bawaannya karena saya pakai beriket bawaannya buat lampu-lampu saya pakai lampu LED kalau yang ori saya udah ganti dan ini udah banyak banget selatifnya ya oke lampu buat lampu bawaannya lampu hologen kayak gini lampu hologen kayak gini terus kalau pisor pisor yang apa namanya pisor bawaannya juga saya udah ganti pakai pisor ninja ori ini ninja ori ya ini ninja ori pisor ninja rr ori dan buat beriketnya apa namanya tinggal kita buat aja dari plat besi kayak kayak gini bentuk menyesuaikan lah ya buat kerapihan juga ini juga berfungsi karena dibawahnya nggak ada penahan ini fungsinya sebagai penahan doang Oke kita lihat aja ke beriket yang ada di motor nah ini beriketnya nah disini kita saya gak pakai apa namanya saya gak ganti beriket saya pakai beriket ori ini beriket ori ini Mega Pro nya ini pakai beriket ori ya nah disini kan ada dudukan ini apa dudukan plat besi yang kayak min yang kayak min yang gak kepake saya ada saya pasang di sini saya bor terus pasang bawa dari beriket bawaan si replika R25 mini nya saya bor pasang di sini ini hasilnya bor saya pakai mur ditahan juga ya bagai penahan ini kuat banget pakai tangan aja nggak goyang ya di sini juga sama sebelahnya di sini juga sama pakai mur 10 juga pakai ring dan pakai mur juga di bawah belakangnya nah ini kuat juga di kuat juga kalau fungsi apa namanya penahan tadi itu di bawah ini di sini buat penahan doang di bawah sini dan ini beriket beriket plat nomor kita taikin juga ke atas dikit supaya enggak bolong ya bukan ininya yang bolong tapi ini di sekitar headlap nya jadi kita angkat dikit taikin di angkat dikit atau naikin dikit ke apa namanya ke atas supaya enggak kelihatan bolong banget disini oke kita langsung pasang aja cara pemasangannya gampang banget cuman butuh alat-alat ya kunci L10 terus kunci L sorry eh kunci L10 nya juga sama sama dikasih ring dan mur 10 dan mur 10 mur 10 dan kalau buat baut kalau buat baut ini kita buat untuk pisor pisor R2 pisor ninjanya yang tadi ya pisor ninjanya yang tadi kita pasang di atas sini juga nah disini disini juga enggak pakai apa namanya enggak pakai lubang bawaannya kalau ini lubang bawaannya ya ini lubang bawaan lubang bawaan dari headlap nya kalau ini kita lubangin lagi pakai board oke tinggal kita pasang aja dan ini jadinya cakep nih kalau dipakai pasang pisor ninja kayak gini nah nih jadi cakep nih nah hasilnya kayak gini banget nih hasilnya jadi kayak gini oke kita langsung aja ke pemasangan pasang dulu dari kunci L dari dalam karena kalau dari luar gak mungkin juga karena bakalan susah pas waktu buka jadi mur di apa mur di sebelahnya disini oke kita langsung pasang satu persatu pasang 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 kesini pasang 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 ke ini ya bautnya ini hasilnya kayak gini ini hasilnya dia kayak gini tinggal kita kasih tinggal kita kasih murah aja oke tinggal kita yang sebelah juga sama kayak gini tinggal kita giniin lagi tinggal kita masukin kesini kasih baut juga yang ini cara masukinnya dari dalam jadi kita masukin juga yang ini nah kita angkat yang ininya buat yang ini kita sebelah juga sama ya kita angkat aja kayak gini terus kita ambil bautnya dikit-dikit terus kita tarik dikit sorry agak susah juga karena yang sebelah keras ya oke kita pasang juga kayak gini kita pasang juga ke lubang yang sama yang kayak tadi ke lubang bawaannya oke tunggu sorry agak lama karena ini memang benar-benar susah tapi ada juga yang pakai briket apa namanya ada yang briket universal tapi karena apa namanya karena itu kurang rapi menurut saya jadi saya pilih metode ini oke kita pasang juga kesini oke maaf sorry sorry nah ini dia body yang lagi dipasang nah kita pasang juga kesini ke lubang yang tadi udah dilubangin ya ke briketnya karena agak susah jadi harus sabar banget nih oke nah udah masuk setelah masuk kita kasih mur ini ini murnya ya ini murnya dan murnya sama buat kiri kanan sama juga jadi kita kasih mur ntar cara buat apa namanya cara buat pasangnya gampang juga tapi karena ini susah jadi yang kelihatan tangan doang ya sorry ini karena susah banget nih salah-salahnya kecil jadi maaf ini tangan lagi masukin mur ya buat kebaut oke dan ini hasilnya dan ini hasilnya ya kayak gini jadi yang sebelah buat yang sebelah juga sama hasilnya kayak gini ntar oke tinggal dikencengin doang karena buat pengencangan gak mungkin juga rekam karena saya cuma sendiri doang jadi sampai disini oke yang sebelah juga sama kayak gitu ini yang buat baut yang sebelah juga sama kayak gini buat yang disebelah juga sama kayak gini untuk baut yang sebelah juga sama pemasangannya kayak seperti ini sorry karena agak susah juga nah sama juga ini susah banget ya karena saya disini cuman sendirian oke kita masukin murnya ini murnya setelah itu tinggal kita kencengin dari sini pakai kunci L masuk kunci L masukin dari sini dan kita kasih penahan juga kunci 10 pas disini nah udah tinggal kencengin aja dan ini hasilnya nah ini hasilnya seperti ini nah setelah kita pasang apa namanya briket besi yang buat penahan tadi ini buat besi penahannya ya nah ini briket penahannya masuk ke sini nah briket penahannya masuk ke sini ini ini lubang penahannya nah ini lubang ini lubang penahannya nih ini lubang penahannya nah ini dia lubang penahannya tinggal kita masukkan apa mur tinggal kita masukkan mur seperti ini dan hasilnya nggak terlalu ngangah ya terlalu ngangah seperti ini jadi hasilnya nah ini hasilnya setelah dikasih ini sorry salah tadi nah ini hasilnya setelah dikasih plat besi tadi seperti ini hasilnya jadi nggak terlalu ngangah ya hasilnya seperti ini supaya nggak apa namanya supaya kuat juga dikasih plat kayak gini supaya kuat juga oke tinggal kita kasih aja apa namanya mur nah kita kasih aja mur bod ini disini sorry karena ini susah banget karena saya cuma sendiri disini nah ini hasilnya hasilnya kayak gini ya jadi nggak terlalu ngangah buat apa buat si batoknya dan nggak silau ke atas kalau pas lagi jalan oke setelah itu tinggal kita pasang pisornya nah setelah kencang kita pasang muat pisornya karena disini apa namanya saya cuma sendiri jadi buat pengencangan saya percayalah semuanya pasti bisa sendiri tapi karena saya disini rekamnya sendiri pakai tangan pakai tangan satu dan yang satunya susah jadi saya nyampe apa namanya nyampe kepasang aja oke tinggal kita pasang pisornya ini dia hasil setelah pemasangan baut ya baut yang di sebelah sini ini dia bautnya setelah pemasangan baut di sebelah sini nah ini hasilnya setelah pemasangan baut di sebelah sini ini agak ini kita agak bengkok ya tadi kita melurusin lagi nah setelah ini kita kasih mur setelah dikasih mur dan kita kencangi pakai kunci L karena saya pegang kamera jadi susah oke dan ini hasilnya ya setelah dipasang mur tadi nah ini setelah itu nah tadi kan saya bilang ada pemasangan briket di bawahnya nah supaya gak terlalu apa namanya gak terlalu ke bawah ya nyorot lampunya karena ini benar-benar ke bawah kalau apa kalau gak dikasih briket tadi ini benar-benar terlalu ke bawah jadi lampu susah banget gak fokus ke jalan jadi kita pasang briketnya di bawah sini setelah masuk ke sini itu adalah penumpahannya langsung masukin aja gak pakai mur lagi jadi tinggal pasang ke sini dan ini mur dudukan ori jadi tinggal kencangin aja nah tinggal dikencangin aja dan hasilnya kayak gini jadi gak terlalu ke atas supaya gak oblak juga nah ini jadi gini kalau buat pemasangan pisor tinggal beli mur yang panjangnya 6 cm 2 dan pakai mur juga di buat di dalamnya gak pakai ring lagi tinggal pasang aja ke lubang bor yang tadi udah dibor tinggal pasang aja kayak gini dan yang satunya lagi tinggal pasang juga seperti ini sorry agak susah karena ini jadi cuman baut dua yang dipakai yang atas gak dipakai karena apa namanya yang atas gak dipakai karena itu harus buat lagi pakai pad tapi dua dudukan aja ngebor ke bataknya itu udah aman banget nah itu udah aman banget saya agak susah karena memang disini saya gak pakai kameramin jadi sendirian jadi susah juga buat pasang nah udah setelah itu tinggal kasih baut di dalamnya ya kita kasih mur di dalamnya kita kasih mur di dalamnya sorry agak keing kita kasih mur disini dan kita kencengin pakai obeng dan kunci 10 10 kunci 10 yang penting bisa masuk ke dalam kunci pas ya kalau gak salah nah setelah kencang kita pakai tangan dulu karena ini cukup susah juga oke udah dan tinggal kita kasih yang sebelahnya lagi dan caranya juga sama juga pakai tangan dulu setelah itu pakai ini oke sekian terima kasih dan dan ini hasilnya setelah kita pasang ke megapron new 2012 dan sekarang nah ini dia hasilnya oke sekian dan ini dia hasilnya pemasangannya nah ini dia hasil pemasangannya dan ini cukup lumayan oke sekian dan terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton